Intro Kembali lagi di Mas Dapo Channel Dan hari ini kita kembali lagi di Laga Asia Yang akan mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Vizel Kobe Dan ya, mohon maaf banget ini karena videonya dadakan Juga karena memang aku pengen aja Ya, istilahnya kayak latihan dulu lah Sebelum kita resmi memulai Persib Bandung Master League Season 2 kita Ataupun musim kedua kita besok hari Senin Ya, ini aku jadi ngingetin juga kepada kalian Bahasanya Persib Bandung Master League Season 2 bersama Robert Reni Albert Akan resmi dimulai besok hari Senin pada tanggal 8 Juni 2020 Jadi kalian tungguin aja Ini cuma Laga Friendly Match Laga Asia ya Karena ada yang tadi tanya Ini kontestan ACL ataupun friendly match bang Jadi aku jawab akhirnya tuh ini friendly match doang Jadi kita cuma iseng-iseng main Karena ya itu-itu pemanasan buat persiapan nanti di Master League kita Di Season 2 bersama Robert Reni Albert bersama Persib Bandung Maka dari itu aku tadi ngadain voting cepet-cepetan juga Terus aku akhirnya melihat bahwasannya Visel Kobe yang akan menjadi lawan dari Persib Bandung di Laga Asia kali ini Jadi langsung aja kita bakal pake Persib Bandung Dan anyway, Persib Bandung yang kita gunakan kali ini adalah Persib Bandung dengan save-save-an data Yang sudah bersama Sintayong di musim pertama kemarin Jadi kalau kalian ngeliat ada Asnawi Mangku Alam Terus ada Ferdinand Sinaga Ada Haryono, Hansa Muyama Jangan heran ya teman-teman Karena memang ya kita sudah berhasil mendatangkan mereka semua Dan aku sudah ngedit juga Biar mereka tetap langsung ke Persib Bandung Jadi saat kita mulai musim baru bersama Robert Reni Albert Kita sudah memiliki pemain-pemain yang berhasil kita datangkan Di musim kemarin ataupun bersama Sintayong Pada saat musim perdana kita Musim pertama tentunya Oke Kita bikin gini aja kali ya Dan ya kenapa kalian pilih Vizal Kobe Karena kemarin Eh karena kemarin Karena tadi tuh banyak banget yang komen Bang Lawan Vizal Kobe aja biar kita bisa ngelawan Inesta tuh Legendnya Barcelona Iya keren banget Kita bakal ngelawan Inesta tuh di laga kali ini Oke mungkin itu aja Startline-up kita Dan ya sekaligus review GRC dari Vizal Kobe Mungkin karena kan kalau kalian ngeliat Persib Bandung ya Kalian sudah tau pastinya Jersinya Persib Bandung apa aja ya Yang biru Terus yang abu-abu Terus yang biru ini ya Biru Ini biru donker Terus yang jersi retronya Persib Bandung 2014 Tapi kita kali ini akan menggunakan Jersi pertama Persib Bandung Jersi home Terus ini jersinya si Vizal Kobe Yang pertama itu merah Yang kedua putih Oke Yang ketiga itu hitam Oke hitam ya Jadi langsung aja kita akan segera memulai Laga Asia kali ini Antara Persib Bandung Menghadapi Vizal Kobe Ingat teman-teman Ini hanya sebagai laga friendly match doang Tidak ada sedikit bocoran ke Masli kita Ya ada sih bocorannya Kalau kalian tadi ngeliat Squad list kita Ataupun game plan kita kan Itu udah ada kayak Ansamu Asnami Mangku Alambahar Terus ada Terence Puhiri Ya berarti kalian sudah tau lah pastinya Bahwa nanti Di save-save fan Masli kita yang baru Ya perjalanan kita baru Yang bersama Robert Rene Albert Sudah ada Ansamu Yama Asnami Mangku Alam Ferdinand Sinaga Haryono Egi Malawana Fikri Jadi kalian jangan heran Kalau misalnya kalian Tiba-tiba ngeliat Wih Itu ada siapa tuh Kok sudah ada Asnami Mangku Alam Kok sudah ada Ansamu Kok sudah ada Ferdinand Kok sudah ada Terence Puhiri Kok sudah ada Egi Ya memang Karena aku pindahin manual Biar kita nanti Saat bersama Robert Rene Albert Sudah ada jejak Transfer yang dilakukan oleh Sintayong saat musim pertama Bersama Versi Bandung Jadi kita tetap menghargai Sintayong sebagai pelatih pertama Dari Versi Bandung Di Master League kita Di Master Dabok Channel Ya teman-teman Jadi ya mohon maaf banget Kalau misalnya kalian mungkin Ada yang tidak suka Dengan transfer yang kita lakukan Tapi ya anyway Kita sudah harus menghargai juga Dan sayang sekali Andres Inesta Itu kapten mereka tuh Andres Inesta atau BTW Tapi dia tidak real face Karena apa Karena ya memang Smoke patch itu Sebenarnya ada Untuk real face Tapi kita harus download manual Kita harus download sendiri Dan itu file-nya cukup gede pak Jadi aku Ya Agak sayang sih Agak sayang sih Jadi ya Yaudah lah Biarin lah Real face-nya gitu-gitu aja Dan gak apa-apa deh Yang penting Siapnya di K1 kita Real face-nya tetap terjaga gitu loh Meskipun ya Pemain-pemain Eropa Kayak tadi Andres Inesta itu Harus kehilangan real face-nya dia ya Jadi ya Bagaimana lagi ya Ya sudah Tidak apa-apa Tidak masalah Untuk real face dari pemain aksing Kita fokus aja Bersama Versi Bandung Ini dia Kita akan menyaksikan Pertandingan Tentang Versi Bandung Ini juga sebagai pertandingan pemanasan kita Bersama Versi Maung Bandung Dan Iya 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 Oke Ini dia pertandingan babak pertama Antara Versi Bandung Menghadapi Vizal Kobe Di Laga Asia Kita kali ini Come on Versi Bandung Versi Ngeji Si Maung Bandung Senami Bangkualam Pasing balik-balik Februari hari hari Ada Kim Jeffrey Kuniawan Kepada Wander Lewis Wander Lewis Kepada Goveri Kasilian Ini dia Goveri Kasilian 100 serangan pertama Goveri Kasilian Goveri Kasilian Oke Peluang pertama dari Goveri Kasilian Itu Mantan pemain dari Barcelona Juga Gila Jadi ada dua Pemain mantan Barcelona Mantan pemain dari Barcelona Dan barusan yang ngeblok tendangan Dari Goveri Kasilian Itu ya si Thomas Parmelen Wah gila sih ini Oke Wittna Zari Berikan pasing ada February hari hari Wah sayang sekali February dapet Gagal Terduel bola udara tadi Ada Wellington Hansamuyama terlalu maju Pak Andersinesta Ini dia Andersinesta ya Hansamuyama Oke Hansamuyama Wabaya Andersinesta Masih berhasil membawa bola Ada Wellington Wellington Wabaya nih Wellington Ke sisi kiri Ada Furuashi Furuashi Coba diganggu oleh February hari February hari Ada Sakai Sakai Wah Sergi Samper Uh Tiga pemain Barcelona Fix Tiga pemain Barcelona Andersinesta Sergi Samper Dan Thomas Parmelen Oke Good save dari Teja Pakualam Gila Tendangan kayak gitu Pelan loh sebenarnya Uh Di flag ball pak Untung Teja Pakualam Tidak salah arah Tidak mati arah tadi ya Hampir saja tadi Seorang Teja Pakualam Terkecoh tuh Hampir banget sumpah Oke Ardi Drus Dari sisi kiri Bantu penyerangan Ardi Drus Ardi Drus Ardi Drus Ardi Drus Kepada Fresh Butuan Tarik bola ke belakang Ada Wander Lewis disana Ah sayang sekali Wander Lewis Oke Andresinesta Ada Nishi Nishi dari sisi kanan Ada Ogawa Dari sisi kanan Aduh Ardi Drus belum kembali ya Nick Kuiper coba untuk Meng-cover posisi dari Ardi Drus Oke Oh mantap Gila Nick Kuiper Masih bisa mengemankan bola Padahal tadi langkahnya Udah kayak kebabelasan gitu loh Udah kelewatan tadi Tapi masih bisa loh Menyelamatkan bola Tidak keluar dari garis Akhir tadi Oke Go Free Besis kiri ada Fresh Butuan Fresh Butuan Kepada Wander Lewis Wander Lewis Wander Lewis shooting Oh my god Gila Tendahan keras dari Wander Lewis Tadi masih Coba diganggu lagi-lagi oleh Thomas Vermeulen Gila Jadi aku baru tau juga Baru inget Di Visel Kobe itu ada Sergei Samper Sergei Samper ya Mantan momen dari Barcelona juga Andres Iniesta Dan Thomas Vermeulen Jadi tiga momen dari Barcelona loh Mungkin karena Sponsor mereka sama juga ya Hehehe He go free Membalikan bola ke belakang Pada Wander Lewis Dan Nishi Dangler Ada Sergei Samper disana Ogawa Oke Hardy Drus Offset ya Ogawa ya Dari sisi kiri tadi Jebakan offsetnya Cukup rapi dari Hardy Drus Dan Nick Peepers tadi Ntar Oke Hardy Drus Masih pendek ke tengah Dan Sam Equipers Sebelah kiri Ada Hardy Drus Kita harus jauh lebih tenang Di laga Asia kali ini Presby Tuan Oke Hardy Drus Di sebelah kiri Come on Hardy Drus Hardy Drus Ayo lewat terus Hardy Drus masuk kotak Minaldi Hardy Drus ada Wander Lewis Wander Lewis shooting Wander Lewis Goal Asup Wah Kalau kata kalian Goal itu asup ya Masuk ya Oke goal yang sangat Pemilang dari Wonderful Lewis Itu dia Wander Lewis Untuk Persib Bandung Di laga kali ini Berhasil menciptakan goal Ini dia Wander Lewis Goal perdana di laga Asia Kali ini menghadapi Visal Kobe Dan ini bisa menjadi Poin positif Poin penting juga Bagi kita Meskipun ini bukan Master League ya Masih belum Master League Secara resmi Tapi untuk laga persahabatan Laga uji coba Seperti ini bisa menjadi Acuan kita juga Bisa menjadi penilaian kita Di laga AFC Champions League Nanti Karena mengingat Ya kita akan tampil Di AFC Champions League Pasti kalian juga Sudah tahu kan Kita akan tampil Di pentas AFC Champions League Karena kan di musim pertama Bersama Sintayong kan Kita keluar jadi juara Tuh Istilahnya seperti itu kan Jadi ya pokoknya Kalian tungguin aja lah Episode perdana Musim kedua kita Bersama Robert Rini Albert Di Persibandung Karena bakal banyak banget Cerita baru Cerita lama Yang coba untuk kita recovery Kita bangun ulang Terus ada cerita baru Yang sudah kita bikin Kita kreasikan Ya pokoknya Kalian tungguin aja Episode perdana Besok hari Senin Kalian harus stay tune Di Mas Dabok Channel Tapi buat kalian Yang masih ujian mungkin Ya kalian ujian dulu lah Kalian gak apa-apa Nonton telat Tidak masalah Tidak harus jadi penonton pertama Yang penting kalian tetap Bakal pada akhirnya nanti Nonton episode perdana Dari Persibandung Mas Dabok Channel Oke stay tune aja Ke Mas Dabok Channel Oke Sakai Ada ini ya Setelah disana Sakai Wuss Lewat saja bolahan Oke Throw in untuk Persibandung Oke Dan gawang Untuk Persibandung Semiyama Pasin pendek Kepada Asnawi Mangkualam Dari sis kanan Ada Kim Jeffrey Kuniawan Lebar dia kepada Asnawi Mangkualam Bahar kembali Asnawi Mangkualam Berlari dia Asnawi Mangkualam Kepada Febriari Adi Ini dia Dua pemain kita Dua pemain muda Febriari Adi Febriari Adi Masuk ke terminal T Ada Wander Lewis Wander Lewis Oh my god Wander Lewis Sayang sekali Tipis banget sih Wander Lewis tadi ya Gila Aduh Dua pemain muda kita Di sisi kanan itu Sangat Saling support ya Kayaknya ya Bener-bener Sudah ada chemistry Yang cukup maksimal Cukup bagus Di antara Dua pemain muda Kita yang ada Di sisi kanan Baik itu Asnawi Mangkualam Bahar Ataupun Febriari Adi Dimana Asnawi Mangkualam Kan pemain baru kita Yang kita rekrut Dari PSM Makassar Gitu loh Keardi terus Dapet curi bola Gujab Kepada Frasbut Tuan Sayang sekali Tidak sampai Dan ya Pertanyaan babak pertama Berakhir dengan skor 1-0 Berkat gol dari Wander Lewis Di menit ke-30 Yang membuat kita Unggul atas Fissel Kobe Di laga kali ini Gujab Wander Lewis Dan gujab Untuk pemain Persibandung lainnya Yang sudah Berhasil menunjukkan Kualitas yang cukup bagus Sehingga babak pertama Mengalhadapi tim Sekelas Fissel Kobe loh Dan bukan Tanpa perlawanan juga Dari Fissel Kobe Dia memiliki Wellington sebagai striker Terus ada Anders Inesta Di tengah Sergei Samper Juga di tengah Gila Dan di center back Mereka punya Thomas Vermelens Oke Osaki Langsung Pertap ke depan Pada Wellington Langsungnya sama dapet Ah gagal Ada Furuhashi Bola keluar ternyata Throw in Untuk Persibandung Febri Pada Asnawi Mangkolombahar Hansamuyama Pranata Pasing pendek Ke sebelah Kiri Sekarang ada Ardi Drus Ardi Drus Frasbutuan Omid Nazari Ardi Drus Frasbutuan Oh bola lepas ternyata Dikejar oleh Frasbutuan Tapi dapat diri Tadi oleh Nashi Atau siapa tadi ya Wellington Coba duel bola udara Tadi Hansamuyama Tapi masih kalah Asnawi Oh bahaya Bahaya ini Furuhashi Oke Nick Weepers Ucap Febri Dari si kanan Febri Itu ada Goffrey Oke kepada Goffrey Kasihlan di si kanan Goffrey Kasihlan Kepada Febri Ada Kim Jeffrey Kurniawan Kim Jeffrey Kurniawan Kim Jeffrey Kurniawan Ada Bantur Luis Disana Bantur Luis Bantur Luis Kontrol dulu bola Ada Febri Ada Febri Kembali Febri 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 Kotak Penalti Ada Goffrey Kasihlan Oh good save Dari keeper Fisalkobe Barusan Salto ya Gila Salto dari seorang Goffrey Kasihlan Mantep banget Dan umpan yang Terarah ya Dari seorang Febri Tapi Sayang sekali Salto dari Goffrey Kasihlan Masih dapat Dilakukan save Oleh keeper Fisalkobe Barusan ya Komit Nazari Akan mengambil Tenangan pojok Kali ini Ada Goffrey Kasihlan Disana Goffrey Ditinju saja Bola oleh keeper Dari Jepang Keeper dari Jepang Keeper dari Fisalkobe Barusan Ardi Drus Oke Komit Nazari Komit Nazari Kotak Penalti Kembali Ada Bantur Luis Ah Saya sekali Tidak sampai Kepada kaki Dari Bantur Luis Oke Masih dapat Pemendiri Persibandu Bantur Luis Ii Febri Offset Itu Harusnya Tapi Tidak Dicapai Kaki Dari Febri Hari 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 Ini Lini Pertahanan Kita Terbilang Cukup rapi Hansa Mojama Dengan Seorang Nick Wipers Febri Hari Hari Suting Cukup jauh Dari target Sasaran Tendang Dari Febri Hari Hari Tapi Oke Not bad Usaha Yang Dapat Diblock Dari Pemain Bertahan Fisal Kobe Omid Nazari Ada siapa Disana Tidak Ada yang Siap Meraih Tadi Omid Nazari Senawi Kim Jafri Kurniawan Fras Gutuan Fras Gutuan Tarik Bula Kebelakang Kim Jafri Kurniawan Ada Febri Hari Hari Gagal Oke Omid Nazari Omid Nazari Kim Jafri Kurniawan Kim Jafri Asnawi Mangkual Lembar Asnawi Ada Febri Hari Hari Ada Frikastillion Sundulannya Masih Di atas Misar Gawang Barusan Sayang Mat Oke Ini Coba Aku Mainin Pemain Lain Ternyata Formnya Turun Aku Kurang Telit Itu Barusan Mungkin Kita Coba Ganti Dengan Ferdinand Sinaga Kali Terus Dileving Kayaknya Aku Pengen Main Si Irvan Jayan Aku Pengen Coba Irvan Jaya Tampil Tampil Terus Terus Puhiri Juga Mungkin Mungkin Februari Adi Oke Kita Akan Segera Lihat Ini Dia Dua Pergantian Pemain Sekaligus Terence Puhiri Dan Irvan Jaya Akan Segera Masuk Tadi Sudah Menggantikan Fresh Butuan Dan Februari Adi Di Sisa Menit Sisa 20 Menit Akhir Dari Pertanyaan Laga Asia Kali Ini Menghadapi Visal Kobe Wellington Ada Tanaka Dari Sikanan Ada Nishi 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 Coba Terus Dipress Tadi Oleh Ardidrus Hansamuyama Menang Duel Bola Udara Oke Omid Nazari Ada Wander Louis Disana Wander Louis Oke Ketengah Aja Virginia Cinaga Tidak Sampai Tadi Bola Kepada Virginia Cinaga Red Dengler Wellington Langsung Jauh Kedepan Nick Peppers Ah Sekali Inesta Tanaka Waduh Jauh Banget Nick Peppers Oke Nick Peppers Dengan tenang Bisa Ngerbut bola Ardidrus Bahaya Itu Ardidrus Jangan Sampai Terulang Seperti itu Terus Puyiri Oke Mantap Pada Terus Puyiri Terus Puyiri Dipress Dia oleh Sakai Terus Puyiri Punya Speed Dia Gila Terus Lari Terus Lari Gila Body Balance Dari Terus Puyiri Terus Puyiri Cutback Ada Ferdinand Sinaga Oh Come on Kalian bisa Lihat Terus Puyiri Lari Dari Belakang Gila Body Balancenya Cukup Bagus Dipress Terus Terusan Tadi Oleh Sakai Terus Sergi Samper Tadi Barusan Namun Sayang Ferdinand Sinaga Tidak Mengesekusi Dengan Bagus Wah Gila Terus Puyiri Bisa Jadi Opsi Kalo Kalian Tidak Tau ACL Singkatan Dari AFC Champions League Wah Bahaya Tanaka Oke Hansa Muyama Recovery Yang Bagus Cover Yang Bagus Backup Yang Sangat Maksimal Kim Jafri Ternus Puyiri Ternus Puyiri Bisa jadi Backup Dari Febri Adi Sangat Perfect Loh Kim Jafri Ada Ferdinand Sinaga Oke Good job Ferdinand Sinaga Ferdinand Sinaga Kim Jafri Kim Jafri Su Tinggi Jafri Gak Sumpah Aku Masih Belum Percaya Sama Kekuatan Dari Ternus Puyiri Tadi Kalian Bisa Lihat Larinya Cepet Terus Ability Dia Punya Body Balance Cukup Bagus Gila Dia Depress Loh Dia Di Body Charge Terus Tadi Tapi Dia Masih Bisa Sprint Kenceng Banget Gila Kalo Kalian Lihatnya Mungkin Lambat Tapi Itu Aku Ngerasa Cepet Banget Sumpah Daripada Momen Yang Lain Mungkin Kalo Kalian Bandingin Sama Febri Masih Sepantara Kita Tambahin Waktu 4 Menit Untuk Perpanjangan Waktu Di Laga Asia Kali Ini Ayo Mid Nazeri Langgaran Itu Pasti Fujimoto Fujimoto Oke Saya Coba Kualam Buang Saja Bola Wander Luis Var Verginan Cinaga Ada Wander Luis Di Tepan Ah Sayang Sekali Dan Ya Pertanyaan Berakhir 1-0 Untuk Menahan Persib Bandung Di Laga Kali Ini Berarti Kalian Bisa Sedikit Memahami Juga Ataupun Apa Ya Menganalisis Juga Bahasanya Tim-tim Yang Kita Akan Hadapi Di AFC Champions League Di Pentas Asia Kurang Lebih Sama Kayak Fissel Kobe Kalian Bisa Ngeliat Tadi Perjuangan Dari Pemain Dari Persib Bandung Sungguh Luar Biasa Banget Dan Hanya Satu Goal Yang Berhasil Kita Ciptakan Dan Itu Sudah Cukup Maksimal Bagiku Gila Permainan Kita Cukup Alot Cukup Sulit Juga Untuk Menembus Lini Pertanyaan Dari Fissel Kobe Dan Ini Juga Memberikan Kita Gambaran Tim Yang Akan Kita Lawan Di Asia Nanti Di AFC Champions League Kurang Lebih Sama Kayak Fissel Kobe Ini Bisa Jadi Evaluasi Kita Nanti Saat Kita Sudah Memulai Secara Resmi Episode Perdana Musim Kedua Bersama Persib Bandung Dengan Pelatih Baru Robert Rene Albert Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Episode Episode Kelima Dari Lagasia Ini Aku Sengaja Bikin Persib Bandung Di Lagasia Karena Sekaligus Ingin Coba Latihan Juga Lama Bersama Persib Bandung Karena Setelah Setelah Beberapa Hari Gak Main Persib Bandung Aku Gak Main Persib Bandung Juga Gitu Karena Memang Aku Coba Untuk Lebih Menenangkan Diriku Lebih Fokus Ke Konten Konten Lain Yang Sedang Berjalan Juga Oke Terus Bantu Mas Dapok Channel Hingga 10.000 Subscriber Dan Jangan Lupa Untuk Follow Twitter Dari Mas Dapok Mudah Banget Kalian Follow Langsung Cari Di Twitter Mas Dapok Mas Dapok Langsung Keluar Twitter Dari Mas Dapok Oke Kalian Follow Kita Bantu Terus Mas Dapok Channel Agar Terus Berkebang Oke Bye Bye Bye